Sejumlah penelitian psikologi menunjukkan ayah berperan vital dalam mendidik anak. Para ahli psikologi mengungkapkan ayah yang terlibat dalam pengasuhan anak akan membentuk kepribadian anak yang cerdas moral dan emosi saat dewasa nanti. Atas dasar itu, badan legislasi DPR RI memasukkan peran ayah dalam RUU kesejahteraan ibu dan anak. Di tahun 2021, Indonesia masuk di urutan ketiga sebagai negara tanpa kehadiran ayah atau fatherless country. Fenomena fatherless secara fisik maupun psikologis di Indonesia ternyata cukup tinggi, baik karena ayah yang telah meninggal atau memiliki ayah namun tidak berperan maksimal dalam pengasuhan anak. Anggota balik DPR RI, Liz Dahendra Joni memaparkan, Masih banyak ibu bahkan ibu pekerja yang harus mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga selain harus mengasuh anak ketika cuti. Oleh karena itu, menurut Liz Dah, peran suami perlu diatur secara jelas dalam RUU KIA. Ini peran keluarga, peran suami khususnya, ini juga perlu diatur secara tepat untuk keluarga Indonesia. Anggota balik DPR RI, Lulu Nur Hamidah, turut menekankan ayah juga perlu membangun ikatan dengan anak. Sehingga, balik DPR RI mengusulkan, ayah juga mendapat hak cuti mendampingi ibu pasca melahirkan. Hak cuti diberikan selama 40 hari. Termasuk peran ayah paling penting karena dalam rancangan undang-undang ini juga diatur bahwa ayah ini diharapkan juga memiliki kedekatan ya dan bonding yang sangat kuat baik kepada istrinya ataupun juga kepada anaknya. Makanya kenapa ayah juga diberikan hak untuk cuti kalau istrinya melahirkan. Ken Dendui, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih telah menonton!